Ya ini pemirsa pimpinan media selebes Bung Mustafa Kamal bersama dengan mahasiswa, pertukaran mahasiswa di SLB Negeri 2 Makassar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa selebes Magasin. Hari ini kami berada di SLB Negeri 2 Makassar, di mana meliput kegiatan pertukaran mahasiswa, modul Nusantara Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dalam wujud kontribusi sosial yang diikuti oleh Kampus Merdeka Indonesia, Kemendikbud Republik Indonesia, Tuturian Dayani, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Universitas Negeri Makassar, Universitas Aslanudin, Universitas Pendidikan Gasesa Bali, Universitas Patimura Ambon, Universitas Negeri Gorontalo berlangsung pada hari Rabu, tanggal 12 Januari tahun 2022, di Kampus SLB Negeri 2 Makassar, Sulai Selatan yang dikepale oleh seorang kepala yang energi, Bapak Haji Detrandes, Haji Ahmad E. Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta menyelenggarakan program pertukaran mahasiswa merdeka melalui modul Nusantara dalam mewujudkan kontribusi sosial di IPT Perguruan Tinggi Pernama. Di antaranya, Kampus Merdeka, Tuturi Handayani Kemendiklas, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Universitas Negeri Makassar, Universitas Hasanudin Makassar, Universitas Pendidikan Gasesa Bali, Universitas Negeri Patimura Ambon, Universitas Negeri Gorontalo. Memilih lokasi di SLB Negeri 2 Makassar, Jalan Pahlawan Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu tanggal 12 Januari 2022 waktu pukul 9 pukul 14 Wita. Program kegiatan yang dirangkaikan dengan event lomba kepada tenaga pendidik dan siswa-siswi SLB Negeri 2 Makassar. Memberi kesan tersendiri warnai suksesnya gelar program pertukaran mahasiswa merdeka modul Nusantara di dalam kontribusi sosial dengan slogan pendidikan, walau bertukar sementara bermakna selamanya. Sekolah yang bermutu mencetak generasi berilmu, cerdas dan beriman adalah simbol generasi muda bangsa Indonesia. Pengawas sekolah luar biasa Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Detrandes Muhammad Yusuf MPD mengatakan bahwa kita harus bersinergi terhadap program pemerintah dalam memahami satu dengan lainnya antara kampus perguruan tinggi dengan sekolah yang merupakan satuan induk. Bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didik terlebih pada sekolah berkebutuhan khusus seperti di SLB, paparnya. Program modul Nusantara Kampus Merdeka oleh Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta ini sangat baik kita sambut dalam semangat kebersamaan. Dan yang terpenting di sini adalah kita maksimalkan pendalaman untuk lebih memahami apa target di dalam program ini bisa kita petik sebagai modal ilmu yang akan diembang ke depan, ulasnya. Mudah-mudahan program yang sangat baik ini bukan yang pertama dan terakhir, kiranya terus berlanjut. Dan kami menunggu sumbangsi inovasi dari kampus perguruan tinggi khusunya yang tergabung di dalam kegiatan ini, harap Muhammad Yusof. Menurut ini tadi ya, kalau kita di sekolah kan ada juga dalam kaitan itu, kemudian ada namanya sekolah penggerak. Itu dalam kaitan masyarakat pelajar kita. Kemudian ada guru penggerak. Kemudian kita juga pengawas, ada selaku komite, kemudian pelati akli dalam penggerak. Nah, maksud saya begini, bahwa memang ini adalah program yang pemerintah, memang harus bersimetri. Jadi tidak bisa... Terima kasih secara khusus kepada Kepala SLB Negeri 2 Makassar Detrandes Haji Ahmad M. Teristimewah Jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Tandas Dr. Rejo Kirono. Mentor Modul Nusantara Universitas Serjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hasildo Pratama mengatakan kepada tim selebes bahwa pertukaran mahasiswa merdeka yang hari ini gelar kontribusi sosial yang merupakan puncak perjalanan seluruh prosesi kegiatan Modul Nusantara. Pada kesempatan ini kita serahkan cenderamata Universitas Serjanawiyata Taman Siswa Yogyakarta kepada SLB Negeri 2 Makassar sebagai pusat kegiatan kontribusi sosial di Makassar. Pungkas Mentor Hasildo Pratama, event organizer kontribusi sosial Ajeng Retno Universitas Negeri Makassar menelaborasi gelar prosesi kontribusi sosial di SLB Negeri 2 Makassar, Sulawesi Selatan. Bahwa seiring perkembangan pertukaran mahasiswa merdeka, terdiri dari 17 jawara perwakilan sebagai duta dari berbagai perguruan tinggi di dalam Modul Nusantara yang hari ini menyatu di Makassar dalam. Uruan sah momentum indahnya kebersamaan harmonisasi persahabatan berkontribusi sosial meraih ilmu masa depan. Sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri mengikuti program Modul Nusantara, Indoh Ajeng. Dalam event ini diikuti Dewan Guru dan siswa-siswi SLB Negeri 2 Makassar. Selain memberikan hadiah kepada pemenang lomba, juga disediakan bingkisan kenang-kenangan kepada seluruh siswa yang hadir, tukasnya. Namun, teman-teman mahasiswa kuat biasa dan mengambil sisi positif, yaitu berupa kebinekaan 14 kali, di inspirasi 3 kali, kemudian refleksi 7 kali, dan hari ini, kesempatan ini adalah kegiatan yang terakhir dalam rangkaian kegiatan hukum sanggara ini, yaitu berkontribusi sosial. Kebetulan, sebagian besar teman-teman ini dari Makassar, dari 17 mahasiswa, 14 berasal dari Makassar, maka kemudian, untuk mendampingi mereka di Makassar. Bahkan ada satu mahasiswa dari Ambon, itu ingin hadir berkabung dengan teman-teman di Makassar, maka saya juga menghitungkan, saya mempunyai sabit untuk berkabung. Jadi kontribusi sosial. Di belakang kami ada mentor dari Universitas Brawijaya, Sildo, Pratama, dan juga ada event organizer, ajeng Retno dari UNNM, kemudian ada perwakilan pertukaran mahasiswa oleh Pirda Kelui. Ini kami kepada mentor, Sildo Pratama, dari Universitas Sarjana Wiatata, mahasiswa, ini kegiatannya ini seperti apa ini? Silahkan Pak Mentor. Ya kegiatan yang berlangsung di sini adalah, itu namanya kontribusi sosial, karena kita berkontribusi terhadap masyarakat. Nah kontribusi itu kita pilih di sini adalah, memberikan hiburan kepada siswa dan siswi SLB dan guru-guru di SLB Negeri Dua Makassar ini. Ini kegiatan yang digelar ini Sarjana Wiatata mahasiswa setiap tahun atau seperti apa? Program ini dari Kemendrik Bud sendiri baru berjalan tahun ini, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Pertukaran mahasiswa merdeka. Nah salah satunya itu ada modul Nusantara. Nah kontribusi sosial di sini adalah salah satu atau yang terakhir dari rangkaian kegiatan dari modul Nusantara itu sendiri. Nah esensinya, esensinya adalah untuk memupuk kembali rasa toleransi dan kebinekaan dalam diri setiap mahasiswa. Terus sasaran output yang ingin dicapai oleh Sarjana Wiatata apa itu? Setelah menyelesaikan kuliahnya seperti apa itu? Setelah menyelesaikan kuliah, kita bisa lihat sendiri yang ada di masyarakat sekarang, kebinekaan kita sudah mulai diragukan gitu, tentang berindonesia. Nah di sini dari program modul Nusantara ini kita kembali diajak untuk berasa toleransi tinggi dan kebinekaan itu sendiri Pak. Dengan caranya dengan mengetahui atau mempelajari berbagai kegiatan gitu yang ditanyakan esensinya. Saya kira untuk mentor cukup mantap. Kami beranjak ke event organizer oleh Ajen Retno dari Universitas Negeri Mahasiswa. Ini event-event yang dilaksanakan dalam kegiatan pertukaran apa aja ini? Nah tadi itu sudah dijelaskan sama mentor saya. Di sini Kak Kita sedang melakukan kegiatan kontribusi sosial. Terus ada pula ke rangkaian-rangkaian acara kita itu tadi ada pelombaan. Pelombaannya ada lari estafet, kemudian makan kerupuk, lomba menyanyi, ada juga dengan guru. Terus kita membuat senanglah kepada sesuai-sesuai di sini seperti itu. Ya terus sumber-sumber kegiatan ini seperti anggaran dari mahasiswa atau ada dari pemerintah. Nah sumber anggaran itu sendiri sudah dari pemerintah, dari kemendikbud itu sendiri. Nah seperti itu dari pemerintah untuk kita biar lebih bisa merasakan bagaimana bersama warga, masyarakat gitu. Ini dari Ipun Ergenser, bagaimana sinergitas ini pihak sekolah menerima keberadaan dari pertukaran mahasiswa? Silahkan Dek Ajeng. Ya tentunya dari pihak sekolah itu menerima kita dengan baik dan bersemangat. Kita di sini juga merasa diterima dengan baik sama pihak sekolah. Nah ya terima kasih Ipun Ergenser yang cantik dan anggun. Ini kami ke dari 17 mahasiswa perwakilan kami mengambil sampel dari perwakilan pertukaran mahasiswa Firda Kelui dari Universitas Patimura Ambon. Ini pertukaran yang diikuti dari mahasiswa Ambon sudah berapa kali ya? Kalau pertukaran pelajar baru diterbitkan dari Nadiem Makarin itu baru kali ini Pak, baru pertama pertukaran pelajarnya. Iya pengalaman yang didapatkan di dalam pertukaran mahasiswa ini seperti apa? Kalau tadinya itu online, jadi mungkin kami belum terlalu saling mengenal, tapi sekarang ini sudah saling mengenal. Kalau pengalaman kita, pengalaman kami semua, tapi khususnya saya sendiri, saya merasa bahwa saya mendapatkan banyak ilmu dan juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin di kegiatan lain itu saya tidak bisa mendapatkan. Salah satunya seperti sekarang ini kontribusi sosial di sekolah. 2, 11 Kopi sayang bunda Kopi sayang bunda Lagi, sekarang sempat nih Lihat, waktunya 5 menit lagi 5, 8 menit Pertandingan Pertandingan mewarnai gambar saya anggap sudah finish, yang menyatur kemudian dianggap batal. Terima kasih. Soti Soti Berikut penitia apa lagi? Rumah makan berhubung Ini generasi yang ini Contoh dulu, kasih contoh Lagi, lagi, lagi Keras Keras 5 5 5 Riana ada Sawal mana Sawal? Sawal Sawal mana Sawal? Dari awal Dari awal Dari awal Dari awal Demikian pemirsa seputar wawancara kami dari mentor dan event organizer Dan satu orang dari perwakilan pemirsa selebes demikian M Junior melaporkan